bahwa Yesus juga menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian itu juga melengkapi kriteria yang mendasarkan bahwa Yesus jelas-jelas adalah seorang muslim Ya Allah, Saudara, Allah, Tuhan Saudara, ketika ada orang yang berkata bahwa Yesus itu muslim sebenarnya jawabannya sangat simpel banget kita hanya berkata kepada beliau bahwa itu hal yang tidak mungkin karena Yesus lebih dulu datang ke dunia ini daripada muslim jarak antara Yesus dengan muslim 650 tahun kurang lebih jadi muslim ada sekitar 650 tahun setelah Yesus bagaimana kita berkata bahwa Yesus seorang muslim nah tolong Tuhan sebelum kita lanjut mari kita melihat duplikas video yang berikut Yesus Kristus adalah Allah Wahyu 21 ayat 7 Barang siapa menan, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku bahwa Yesus juga menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian itu juga melengkapi kriteria yang mendasarkan bahwa Yesus jelas-jelas adalah seorang muslim tetapi bukan hanya itu, Yesus juga digambarkan ketika Yesus mengucapkan salam mengucapkannya Assalamualaikum walaupun dengan ejaan Yahudi yang ini menunjukkan bahwa dia serupa dengan orang-orang Islam ketika Yesus mengucapkan salam mengucapkannya Assalamualaikum walaupun dengan ejaan Yahudi yang ini menunjukkan bahwa dia serupa dengan orang-orang Islam ketika Yesus mau masuk ke tempat peribadatan Yesus cuci muka, cuci tangan kemudian di dalam tempat peribadatan Yesus berdiri dan bersujud seperti orang-orang Islam Yesus juga kemudian mengajarkan untuk perempuan-perempuan menutup kerb kepalanya Yesus dikavani, dipocongin sama seperti orang-orang Islam maka dalam konteks ini silahkan beraya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim baik, kisah dalam Tuhan itu cuplikan videonya kita sudah dengar secara bersama apa yang disampaikan oleh seorang Bapak di video tadi beliau mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim karena alasannya bahasa yang digunakan Yesus mirip dengan bahasa Al-Quran dan juga Yesus beruduh katanya nah, seolah-olah Tuhan sebenarnya jangankan kita mencari referensi atau alasan lain dari sisi sejarah kedatangan Yesus dengan adanya Muslim itu sudah jauh seolah-olah Tuhan dan Yesus lebih dulu Yesus lebih dulu 650 tahun baru Muslim ada seolah-olah Tuhan ya itu jelas seolah-olah Tuhan dari situ saja sudah beda bagaimana kita berkata bahwa Yesus itu Muslim kalau soal bahasa juga beda ya bahasa shalom aleichem itu itu bahasa Ibrani sementara bahasa assalamualaikum itu itu bahasa Arab saudara-olah Tuhan nah, kalau soal wudhu sebenarnya wudhu itu tidak hanya digunakan oleh Muslim bahkan jauh sebelum Muslim ada ya orang-orang perjanjian lama Alkitab sudah menggunakannya saudara-olah Tuhan ya sudah menggunakan aturan itu ya sebelum makan berhudhu dan lain sebagainya ya jadi itu bukan ada setelah Muslim ada bahkan jauh sebelum Muslim ada saudara-olah Tuhan ya jadi bagaimana kita berkata bahwa Yesus ini Muslim sementara ya dari segi sejarah dari segi jarak ya dari segi kedatangan itu jauh saudara-olah Tuhan ya jauh berbeda ya itu tidak mungkin kalau Muslim lebih dulu daripada Yesus ya bisa masuk akal apa yang disampaikan oleh beliau masalahnya Yesus lebih dulu daripada Muslim saudara-olah Tuhan harusnya Muslim yang mengikuti aturan Yesus gitu loh ya karena Yesus lebih dulu daripada Muslim ya kalau begitu apa yang disampaikan oleh beliau di video tadi sangat tidak masuk akal sekali ya sangat tidak masuk akal kalau kita berkata bahwa Yesus orang Muslim hanya karena Yesus berhudu sementara hudu sudah ada di perjanjian lama sebelum Muslim ada ya nah saudara-olah Tuhan sebenarnya alangkah baiknya kalau kita beragama ya tidak usik dengan agama orang lain ya kita fokus dengan agama kita sendiri kita fokus dengan ibadah kita sendiri kita fokus dengan akhidah agama kita sendiri kita fokus memperdalam agama kita sendiri tanpa harus usik dengan agama orang lain tanpa harus mengganggu agama orang lain tanpa harus usik dengan sesembahan orang lain saudara-olah Tuhan saya rasa itu lebih baik seperti seorang bapak di video tadi mencoba memberikan penjelasan bahwa Yesus Muslim ujung-ujungnya ngawur ujung-ujungnya salah saudara-olah Tuhan ya ujung-ujungnya tidak masuk akal sama sekali ya jadi sekali lagi mari kita beragama ya berpegang kepada agama kita masing-masing tanpa harus membahas agama orang lain tanpa harus mengotak hati agama orang lain tanpa harus mengotak hati kepercayaan orang lain saya rasa itu lebih adem lebih baik dan juga ya lebih toleran saudara-saudara Tuhan karena kalau kita menyebukkan diri membahas agama orang lain membahas kesembahan orang lain ya yang ada ya perdebatan saudara-saudara Tuhan karena orang yang punya agama ketika agamanya dibahas mereka pun bereaksi saudara-saudara Tuhan ya mereka pun bereaksi membalas atau menjawab daripada tuduhan-tuduhan itu itu wajar saudara-saudara Tuhan ya jadi sekali lagi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau kita fokus dengan agama kita masing-masing ya saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Elian Miron di video saya sebelumnya juga saya reaksi videonya ya beliau mengatakan bahwa ya mari kita punya agama ya fokus kepada agama masing-masing tanpa harus mengganggu agama orang lain tanpa harus usik dengan agama orang lain ya biarlah Kristen berdiri sendiri biarlah Islam berdiri sendiri biarlah Buddha Hindu dan agama lain yang sudah disahkan Indonesia ini berdiri sendiri dengan kepercayaannya dengan imannya tanpa harus kita ganggu ini dan itu ya saya rasa usik dengan agama orang lain itu hal yang tidak bijak salah sekali ya sekali lagi mari kita fokus kepada agama kita masing-masing ya dan mari kita fokus memperdalam ilmu agama kita masing-masing ya jangan kita sibuk ya mengurus agama orang lain mengurus kesembahan orang lain apalagi kalau ujung-ujungnya ngawur seperti beliau di video tadi apa yang disampaikan sangat ngawur sekali ya dia mencegah mengologikan Yesus dengan muslim dia berkata bahwa Yesus itu muslim karena ini dan itu ya padahal dari sisi sejarah saja jauh berbeda tidak masuk akal kalau Yesus seorang muslim ya karena Yesus lebih dulu daripada muslim kalau muslim lebih dulu ada daripada Yesus apa yang dia katakan bisa masuk akal juga mungkin saja iya tapi masalahnya tidak Yesus lebih dulu daripada muslim dan jaraknya itu tidak main-main sekitar 650 tahun itu jarak yang sangat panjang 6,5 abad kurang lebih itu jarak yang sangat lama saudara lalu sekali lagi bagaimana kita berkata Yesus seorang muslim sangat tidak masuk akal nah saudara Tuhan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan walaupun video ini karena video singkat yang memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton